Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi dengan saya Reza Bayu Oke kali ini saya berbagi ilmu tentang komputer ya ini komputer saya udah cukup jadul udah cukup lama ini ketika dihidupkan tombol power hidupkan nah dia ini akan muncul tampilan seperti ini No bootable device tulisannya ya ini ada semacam sistem yang harus kita tekan manual caranya bagaimana caranya dipartikan dulu ya tombol power kita pencet tadi sekali ya mati kalau sudah mati lalu kita hidupkan lagi sambil selama hidup kita tekan tombol F2 berkali-kali nah maka akan muncul tampilan booting seperti ini ya istilahnya booting tampilan seperti ini maka kalian bisa dengan ini dengan panah ini gerakkan ke kanan ke bagian boot seperti ini ya Nah ketika sudah kebut ini kan sudah di bagian ini ya boot mode boot modenya ini uefi nya ini kita ganti kita enter kita tekan tekan tombol enter maka akan muncul seperti ini kita tekan ke bawah bawah ini ya bawah menjadi legasi-legasi ini kita enter lagi nah maka akan tampilnya Microsoft recommend executing Windows 8 and the version above under uefi boot mode to enjoy the full features nah ini kita pencet enter lagi oke lalu ini adalah boot device will not change until the reboot kita tekan enter lagi oke kalau sudah seperti ini teman-teman bisa tekan tombol sini F10 ya F10 kita cari tombol F10 nya ini maka akan muncul ini save configuration ya Yes kita save maka laptopnya atau komputer akan mati dan hidup kembali nge-restart sendiri ya nge-reboot sendiri dan tadi setelah tadi bermasalah setelah kita lakukan booting manual dari uefi ke legacy maka ini dia sudah bisa berhasil untuk ketampilan normal nah ya teman-teman ya jadi kalau ada tampilan yang seperti tadi jangan terlalu panik mudah sekali jangan buru-buru dibawa ke tempat tukang service Oke mudah-mudahan bermanfaat share video ini dan juga tekan tombol like serta klik-klik komentar apalah biar ramai video ini ya Oke terima kasih dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh